Garam hasil produksi petani garam Desa Telogo Pragoto Kecamatan Mirit berhasil memiliki kandungan NACL sebesar 99 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Kelompok Usaha Garam Cirat Segoro Renges Telulas Desa Telogo Pragoto Kecamatan Mirit Budi Santoso di sela-sela kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di kampung garam tersebut. Dengan kualitas garam yang baik, menurut Budi, pihaknya dapat memasarkan ke dalam dua bentuk garam, yakni garam konsumsi dan garam spa. Untuk garam konsumsi, terbagi menjadi dua, yakni garam krosok dan beriodium. Untuk prosesnya, kita ambil air dari laut, kita tandu, dengan di tunnel tandon, kita kasih nama tunnel tandon. Setelah kita endapkan, kita alirkan ke tunnel satu. Tunnel satu terus sampai ke tunnel lima, kita sebut dengan tunnel pemenihan. Untuk tunnel pengkristalannya ada di tunnel enam. Kalau hasil lab-lab kemarin, itu kita sudah sempat bisa 99 kadar NACL. Untuk garam krosok, ia jual seharga Rp4.000 per kilogram, sedangkan garam yodium dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara untuk garam spa, ia bisa memasarkan per kilogramnya antara Rp30.000 hingga Rp40.000. Terkait pemasaran, Budi menyampaikan bahwa pihaknya biasa menjual garam konsumsi kepada para pengunjung wisata edukasi kampung garam. Serta untuk pemasaran garam spa, ia pasarkan ke berbagai kota di Indonesia. Kita kan punya dua produk Pak, untuk garam konsumsi dan garam spa. Garam konsumsi posisi krosok kita bisa Rp4.000an. Kalau untuk yang kita olah, bisa Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Kalau Rp4.000 itu per kilogram krosoknya? Krosoknya. Terus untuk yang kita olah, yang sudah kita tambahin iodium, itu kita jual Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Terus untuk garam spa-nya itu tadi, spa kita bisa menjual Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Kalau spa pemasarannya kemana? Kalau spa itu pemasarannya kayak Jogja, kayak kemarin teman Lampung minta kirim-kirim, teman-teman Jakarta, terus ada yang di Bali juga. Dari Telogo Prago Tomirit, tim Liputan Ratih TV memberitakan.